Selamat pagi kawan, sehat selalu ya. Kebetulan di halaman rumah saya ini ada beberapa pohon, beberapa tanaman. Nah, salah satunya yang ingin saya praktekan adalah ingin membuat teh bunga telang. Nah, langkah yang pertama kita akan memetik bunga telang yang ada di halaman rumah saya ini, kawan-kawan. Nah, saya sudah membaca beberapa informasi terkait manfaat bunga telang. Nah, bunga telang kebetulan yang ada di tempat saya seperti ini kawan. Nah, ini ada satu bunganya, di sebelah sana ada lagi. Kemudian ada juga ini, di bagian atas juga ada ini. Nah, ini akan kita ambil. Kemudian akan kita manfaatkan sebagai minuman teh yang penuh khasiat kawan-kawannya. Nah, kita akan petik beberapa. Nah, satu, dua, tiga, masih ada lagi kah? Oh, masih ada. Ini saya harus pelan-pelan. Empat. Saya akan ambil satu lagi. Ini. Ini, ini, ini. Nah, ini, ini. Ini, ini bunga telangnya atau nama latinnya itu adalah Clitoria ternatea. Nah, ini namanya bunga telang kawan. Saya sudah mengambil. Ada beberapa biji. Nah, ini akan kita manfaatkan sebagai teh. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita akan mengikuti langkah selanjutnya sambil tetap menikmati udara segar di pagi hari ini. Nah, sekarang hasil petikan bunga saya saya letakkan di tempatnya. Nah, di situ sudah tersedia air panas, kemudian cangkir, kemudian sendok, dan saya menyediakan madu. Karena bunga telang ini kan rasanya tawar, sehingga dia bisa menyatu dengan rasa apapun. Nah, selanjutnya mari kita membuat teh bunga telang, Tawan. Nah, teh yang sangat bagus untuk kesehatan. Nah, ini sudah ada ya. Nah, kita pastikan binunya bersih. Supaya tidak baring termasukkan saja, tidak apa-apa. Nah, seperti ini. Ini. Nah, ini sudah. Nah, sekarang kita tuangkan air panas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tunggu beberapa saat. Kita tunggu sekitar 3-5 menit. Nanti kita akan menyaksikan warna air di dalam cangkir tersebut akan luntur menjadi biru. Ya, kita akan menunggu. Nah, ini kawan-kawan nampaknya sudah mulai luntur ini warna airnya. Sambil menunggu, kita perlu menginformasikan bahwa teh bunga telang ini sangat bagus untuk kesehatan. Terutama, untuk kondisi sekarang, ini untuk meningkatkan imun ini sangat perlu. Nah, ini menjadi salah satu opsi yang bisa ditempuh oleh kawan-kawan. Ini mengkonsumsi bunga telang, boleh mengkonsumsi seperti itu, tawar tanpa ada campuran yang lain. Boleh juga ditambahkan dengan mungkin jeruk atau madu atau apapun tidak masalah. Karena bunga telang ini sangat bisa menerima. Ya, itu kawan. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan madu supaya teh bunga telang ini lebih nikmat. Ya, kita akan menambahkan madu. Bentar ya. Nah, ini madunya. Nah, kita buka. Nah, ini kita tuangkan. Untuk menuangkan madu memang kita tidak boleh menggunakan sendok logam kawan. Jadi harus sendok yang plastik karena kalau menggunakan logam itu dikhawatirkan merosak manfaat madu itu sendiri. Kita tuangkan secukupnya saja. Ya. Loh. Kita tuangkan aduk beberapa saat. Mantap. Nah, ini bunga telangnya sudah siap untuk dinikmati. Nah, ini kawan. Pagi hari jangan lupa minum teh bunga telang. Ya. Jadi itu pagi ini kami menikmati bunga telang. Dari kami cukup. Selamat pagi dan salam sehat selalu.